Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Balik lagi di Opini, operalan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu asiknya jadi MC bersama dengan Mbak Mia Terrohma, Master of Ceremony Mbak Mia, kalau Mbak Mia sendiri nih lihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana sih Mbak Mia? Cuaca Bengkulu akhir-akhir ini sama seperti perasaan Kadang asik, kadang seneng, kadang turun naik kayaknya ya Ya kadang kalau pagi tiba-tiba ada sunrise gitu kan ya matahari mulai menampakkan cahaya Eh tiba-tiba jam 9, jam 10 ada kemudian eh siangnya panas kayak gitu Mungkin sama seperti perasaan ya Kalau misalnya sang suami lagi ngasih jajan berarti langsung cerah Oh langsung cerah, langsung 100 derajat Oh enggak ding Oke Mbak Mia dan juga pemirsa nih yang hari ini punya aktivitas di luar rumah nih Harap perhatian baik-baik karena kita punya informasi nih terkait dengan cuaca Yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu Yang mulai berlaku pada hari ini kita lihat bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah itu dia tadi ya pemirsa informasi cuaca yang sudah kami terima dari BMKG Memang cuacanya Bengkulu ini enggak nentu yang panas Panas banget nih Kalau misalnya hujan berangin pula Kalau Mas sendiri sering enggak sih misalnya lagi berpergian lihat BMKG? Sering banget Nas Karena memang kalau lagi siaran juga ya Kalau lagi siaran kan itu pagi-pagi itu ada informasi perakiran cuaca juga nih dari BMKG Jadi kita tahu Berpotensi hujan disertai angin kencang dan petir Jadi untuk seluruh warga kota Bengkulu Ataupun juga yang ada di kabupaten kota untuk berhati-hati Oh ya artinya memang sedia payung sebelum hujan Kalau memang mau hujan Kalau enggak pakai motor Siapin jas hujan gitu Kalau mau pergi-pergi Tapi kalau misalnya kira-kira Aduh kayaknya enggak usah lah keluar hari ini Kalau memang enggak terlalu penting kayaknya enggak usah Terutama juga jaga kesehatan ya Mbak Ih penting banget Nas Apalagi memang cuaca berakangan ini kan Kayak kemarin kan parasnya luar biasa Jadi memang kesehatan kayaknya lebih penting Jadi tetap olahraga, minum yang banyak Walaupun hujan kayaknya harus minum yang banyak juga ya Nas ya Biar tetap terhidrasi Dan juga seperti Mbak Mia ya Meskipun hujan kadang enggak gym tetap on Harus itu ya Oke Mbak Mia itu jodoh dulu nih ya Kita bahas lagi terkait dengan tema kita Yaitu asiknya jadi MC Pemirsa kembangkan kembali setelah jodoh pariwara berikut ini